Dalam menekan angka inflasi di kota Jambi, saat ini pemerintah mengeluarkan himbawan untuk memprioritaskan menggunakan produk lokal yang ada di kota Jambi saat ini. Salah satunya beras lokal yang ada di kalangan masyarakat kota Jambi. Dalam menurunkan angka inflasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat kota Jambi, pemerintah kota Jambi akan menggunakan produk lokal seperti beras lokal guna menurunkan angka inflasi yang ada di Jambi. Disampaikan sekda kota Jambi, Ariduan, menyampaikan bahwa kota Jambi tidak memiliki lahan pertanian, namun dinas pertanian masih memiliki stok beras sekitar 3,5 ton yang saat ini menyebar di beberapa kecamatan di kota Jambi. Namun dirinya menuturkan bahwa stok itu masih belum mencukupi untuk kota Jambi. Dirinya memperkirakan untuk kota Jambi masih membutuhkan sebanyak 11 ton beras. Semoga untuk siwanda otak dan protanian itu. Kalau kota Jambi ini stok beras, itu kan kita tidak ada lahan seperti Daira Aram Pantai. Tapi ada produk lokal yang kita inventaris dari dinas pertandingan itu ada 3,5 ton. Nah, juga setengah total menyebar di beberapa kecamatan yang ada lahan-lahannya bisa penghasil gabar. Nah, kekurangan itu menurut saya kalau itu untuk ASN ada 11 ton yang kita pembukaan. Jadi mungkin bisa di-backup oleh bulog juga dari kabupaten bertangga. Sandi Cek TV melaporkan.